Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selain kebijakan WFH, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan sejumlah kebijakan lain sebagai langkah mengatasi polusi udara di Jakarta. Salah satunya memberlakukan larangan membawa kendaraan bermotor setiap hari Rabu bagi ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Kita simak liputan Zevanya Sara dan Juru Kamera Rifki Adi berikut ini. Sejumlah langkah ini akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya yaitu dengan memberlakukan work from home bagi para ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta, yakni 50% akan bekerja dari rumah dan 50% akan bekerja dari kantor. Selain itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan melarang ASN untuk membawa kendaraan bermotor setiap hari Rabu. Masyarakat juga sebagian besar ini mengharapkan agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi polusi udara yang menurut para masyarakat ini sudah semakin parah di Jakarta dan juga berdampak langsung bagi masyarakat. Seperti misalnya dengan membenahi transportasi umum, menambah jalur transportasi umum agar masyarakat ini dapat beralih dari kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum. Selain itu juga masyarakat berharap agar pemberlakuan larangan untuk membawa kendaraan bermotor setiap hari Rabu ini tidak hanya diberlakukan bagi para ASN saja namun juga bisa dilakukan bagi para pegawai swasta. Hal ini juga untuk membantu mengurangi polusi yang ada di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sefanya Sarah, Rifki Adi, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih.